Bismillahirrahmanirrahim Dan apa yang semisalnya Dan inna wa anna itu maknanya untuk tawkit penekanan Dan lakinah itu istidrok Wa ka anna litashbih Ka anna itu tashbih penyerupaan Itu untuk pengharapan Itu tujuannya untuk taroji Pengharapan juga Tawakku itu bisa jadi Suatu tersebut terjadi Mengira atau menganggap suatu tersebut terjadi Dan aku mengatakan Bagian yang kedua dari hal-hal yang Menghapus hukum Mubtada Akhobar Apa inna wa huwa tuha Inna dan saudara-saudarinya Aina wa iruha Dan yang semisalnya Fil amal Di dalam amal Artinya inna Itu bukan hanya sendiri disini Tapi ada Yang lain juga yang beramal Seperti inna Dan ini pembahasan inna Dan hal-hal lain Yang beramal seperti Inna Wahia tadukhulu alal Mubtada'i wal khabari Dan mereka itu Dan inna itu masuk ke Mubtada' dan khabar Dan masuk ke Mubtada' dan hal tersebut dinamakan Dan Mubtada' tersebut dinamakan sebagai isim inna Mubtada' berubah namanya jadi isim inna Dan khabar berubah namanya menjadi khabar inna Nah menjadinya khabar yang aslinya itu memang marfuk Ketika dimasuki kanah Bumbah namanya menjadi khabar kanah Namun apakah rompak dia yang ada pada ketika dia menjadi khabar Itu sama dengan rompak dia ketika menjadi khabar kanah Tidak hal tersebut berbeda Yang pertama khabar yang pertama dia itu memang marfuk Karena sebagai khabar Dan yang kedua setelah dimasuki kanah Dia marfuk karena sebagai khabar kanah Bukan sebagai khabar yang pertama Nah kita lanjutkan Wahadihil adawatu kulluha huruf Dan semuanya ini inna Wa anna Walakinna waka'anna walayta wal'ala Semuanya itu huruf Wahia sitah Dan semuanya ada enam Al-awalu yang pertama Keduanya menunjukkan tawqid Penekanan Yaitu penekanan Penisbatan khabar kepada mubtada Nahu contohnya Inna abaka hadirun Bahwasannya ayahmu hadir Ayahmu benar-benar hadir Penekanan Nahu alimtu anna zaidan musafirun Aku mengetahui bahwasannya zaid itu musafir Aku mengetahui bahwasannya zaid itu benar-benar musafir Abar badan inna dan anna Inna itu datang di awal kalimat Atau setelah kata kola Sedangkan anna itu datang Di tengah-tengah kalimat Seperti contohnya disini Alimtu anna zaidan musafirun Kenapa setelah kata kola dipakai inna juga Karena memang setelah kata kola Atau kila Atau yakulu Atau yukulu Atau kul Itu Menunjukkan apa? Kalimat yang baru Baik Lanjutkan Dan yang ketiga Lakinna Wa maknahu ala zidrok Makananya zidrok Apa itu zidrok? Wahu wa ta'qibul kalami Binna fi ma yutawahamu subutuhu Au itbatu ma yutawahamu nafiyuhu Yaitu Ta'qibul kalam Artinya mengikuti kalam Mengikuti ucapan Dengan sesuatu Dengan menafikan sesuatu yang dikira Hal tersebut ada Atau menetapkan sesuatu Yang sebelumnya dikira hal tersebut tidak ada Contohnya bagaimana? Lahu zaidun syuja'un Lakinna Sodikohu jabanun Zaid itu pemberani Tapi Temannya itu pengecut Ya dikira Karena memang dia itu temannya Zaid dikira dia itu pemberani juga Tapi ternyata enggak juga Tapi ternyata dia itu pengecut gitu Zaidun syuja'un Zaid itu pemberani Lakinna Tapi Sodikohu jabanun Temannya itu Pengecut Yang keempat itu Ka'anna Wahu ya dulu ala tashbihil Mubtada ibil khubar Itu penyerupaan Mubtada dengan khubar Nahu Ka'annal ma'ah Fiddotun Seolah-olah Air itu Perak Saking berkilau Yang kelima Laita Dia itu menunjukkan Atamanni Pengharapan Meminta suatu yang mustahil Aumafihu asuran Atau tersebut Susah Untuk Terjadi Susah untuk dirahi Susah untuk digapai Contohnya Laitasyababa A'idun Seandainya Atau semoga Masa muda itu Kembali Ya Nggak mungkin Itu mustahil Walau Contohnya Laitasyababa Ya'udu Ya Seandainya Semoga Masa muda itu Kembali Dan hal ini Laita ini juga Digunakan pada Suatu yang Dia itu Susah Untuk terjadi Susah untuk dirah Sebenarnya sudah Disebutkan Wasadisu Yang ke-6 La'alla Wahua Yadulu Alat Taraji Awit Tawakui Itu menunjukkan At-Taraji Pengharapan Dan At-Tawakui Anggapan Hal tersebut terjadi Wa makna Taraji Arit Taraji itu apa Talabul Amril Mahbubi Meminta Suatu yang Diinginkan Atau disukai Walayakunu Illa Filmumkin Dan hal ini Tidak Terjadi Kecuali Pada Sesuatu yang Ada Kemungkinan Disitu Contohnya La'allallaha Yarhamuni Semoga Allah Murahmatiku Wa ma'na Tawakui Intidara Wukual Amril Makruhi Fidatihi Itu Menunggu Sesuatu Menunggu Terjadinya Sesuatu Yang tidak Disukai Pada Zatnya Pada Dasarnya Nahu Contohnya La'allallaha Al-aduwa Koribun Minna Sepertinya Musuh itu Dekat Dengan Dekat Dengan Kita Dan ini Ya Tidak Disukai Dib Hada Wa sallallahu Al-Nabiyyina Muhammad Wa al-Ali Wa ashabihi Ejma'in exe Dib Se demonstran 접 Ya 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 Terima kasih.